selamat menikmati biasanya kita mulai meliput untuk melihat progres dari keseluruhan lintasan melewati tikungan yang ke-17 atau trek lurus tetapi di kali ini kita melalui rute yang lain agar kita bisa melihat untuk perspektif yang lebih beda di depan kita terlihat lahan yang sangat luas di samping pinggir pantai disini dan ini akan menjadi lahan dimana area glamping dan area camping ground jadi yang glamping itu semacam tenda dengan kapasitas lumayan besar dan memiliki fasilitas seperti perhotelan kemudian untuk camping merupakan area dimana teman-teman semua bisa membawa tenda sendiri untuk digelar dan dipakai untuk tinggal sementara disaat ada ajang gelar balap MotoGP di Mandalika dan kita berada di atas tikungan yang ke-6 kita tarik mundur menuju tikungan yang ke-5 kita tarik tikungan yang ke-5 menuju ke-6 seperti yang terlihat disini sudah sedang dilakukan pengaspalan di atas trek utama disini untuk pengaspalan hari ini dijadwalkan kurang lebih sekitar 500 meter dari tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-7 tapi tetap kita melihat cuaca kalau hujan dan pengaspalan akan ditunda atau akan dihentikan sementara karena pengaspalan kita tahu butuh cuaca yang sangat cerah cuaca yang sangat panas agar menghasilkan pengaspalan yang benar-benar sempurna sesuai standarisasi dari FAM dan Nona walaupun lapisan aspal ini adalah lapisan yang pertama bisa kita lihat hilir mudiknya roller disini memadatkan atau melakukan perkerasan dari pengaspalan atau hasil aspal yang dihamparkan oleh dua unit finisher di depan kita menuju ke tikungan yang ke-7 disini sudah kita lihat proses pengaspalan yang dilakukan di trek utama barusan dan di sebelah kiri dari tunnel 2 kita bisa perhatikan untuk sisi sayap yang sudah dibeton kemarin sekarang sudah ditelanjangi bulat artinya dilepas fagesting yang berdiri tegak menahan cairan beton untuk pengecoran kemarin sekarang kita melewati tikungan yang ke-9 progres yang dilakukan disini adalah pengangkatan hasil pengaspalan yang dilakukan pada 26 Februari kemarin diangkatnya pengaspalan disini karena dirasa kurang sempurna dan ini harus dilakukan sebelum melakukan lapisan aspal yang kedua di trekline disini terlihat sekali alat-alat berat disini standby yaitu pengangkatan aspal dan truk tronton atau truk dam yang ukuran besar disini menerima atau menampung pengaspalan yang diangkat atau hasil aspal yang diangkat dari trekline disini kita sekarang menuju ke tikungan yang ke-10 dan melanjutkan ke tikungan-tikungan yang lainnya di tikungan yang ke-10 sebuah alat berat disini untuk menyempurnakan service road sebelah kanan yaitu lapisan LPA nya di sisi bukit sebelah kanan terlihat logo besar MRK1 dia merupakan desainer dari sirkuit MotoGP Mandalika jadi bukan Herman Tilke tetapi MRK1 yang langsung direkomendasikan oleh FAM dan Dorna karena permintaan dari Indonesia membuat sebuah sirkuit yang berada persis di pinggir pantai sudah kita lewati tikungan yang ke-11 dan inilah tikungan yang ke-12 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13 pengangkatan lapisan sub-base juga masih dilakukan di trekline di sisi kanan untuk tikungan yang ke-13 penanaman fiber optic terus dilakukan sebelum persiapan pembuatan servis road sebelah kanan kita berbelok kiri di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14 aktivitas terlihat sepi untuk pengerjaan karena memang jadwal jam istirahat untuk para pekerja dan kita di atas diriannya seindo disini penanaman dranese rotan yang tersisa tinggal sedikit disini saja dan di sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 penanaman pipa untuk jalur buang ke area luar dari zona sirkuit sedang dilakukan di servis road sebelah kiri kemudian pemadatan area gravel bed persis di sebelah kiri dari tikungan yang ke-16 sudah hampir terlihat tuntas ataupun sempurna tinggal penanaman fiber optic di sisi kiri yaitu persis di sebelah kanan servis road sebelah kiri sebuah truk masuk di area sini untuk mengantarkan LPA yang sempurna untuk track lane persis di area tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 dan ke-13 dan tikungan yang ke-17 sudah di depan kita kita berbelok kiri menuju track lurus yang panjang yang 700 meter terlihat timbunan-timbunan untuk area gravel bed di sisi kanan track lane untuk area tikungan yang ke-17 di track lurus disini masih pengerjaan jalur fit lane pengecuran untuk area depan pendok terus dilakukan sampai menuju ke tunnel 1 atau terowin yang pertama kemudian di sisi tunnel sendiri untuk sisi set sebelah kanan juga terus dilakukan pemompaan atau penyedotan air yang ada di sisi sayap sebelah kanan disini penimbunan ulang terus dilakukan untuk area fit lane dimana jalur pipa-pipa pembuangan untuk drainase horoton yang membentang di atas track lurus sebelah kiri terus dilakukan dan tikungan yang pertama berbelok kanan disini bisa kita lihat untuk pink hill yang menjadi green hill dan sekarang akan mulai mengering setelah musim hujan tuntas begitu juga dengan pipa-pipa yang ditanam di sebelah kanan track lane menuju tikungan yang kedua akan dilakukan penimbunan dan pengerjaan untuk area tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat sudah terlihat makin signifikan hanya tinggal melakukan penimbunan di drainase indo yang membentang di sebelah kiri dari track lane menuju sisi bukit yang ada di sebelah kirinya musik di tengah zona sirkuit masih memang kita melihat sejumlah rumah maupun perkampungan yang belum direlokasi tapi informasi yang ada sudah dilakukan konsinyasi yaitu pembayaran untuk lahan engklip semua ini dititipkan pembayarannya di pengadilan peraya tinggal menunggu warga mengambil pembayaran dan bisa dilakukan eksekusi lahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati